Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi ke channel aku Fethi Ira Selamat pagi apa kabarnya semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin dan pagi ini aku lagi micetin anak aku ya teman-teman habis itu aku mampir ke pasar mohon maaf sebelumnya jangan disalah artikan ya teman-teman dalam micet ini karena keluarga aku itu masih mengikuti aturan tradisional gitu jadi kadang pakai bawang gitu ya teman-teman ini anak aku itu masuk angin sama kesleyu gitu ya apa namanya tapi kalau di pijet tradisional itu apa di kasih bawang itu belum sembuh juga ya akhirnya diperiksain ya teman-teman harus ke dokter gitu jadi aku itu biar anak aku enggak sedikit-sedikit obat enggak dikit-dikit obat aku meminimalisir meminum obat ya teman-teman dan ini tadi aku mampir pasar ini semua yang belanja itu suami aku aku tinggal tunjuk ini itu aku mau apa gitu ya aku cuma beli sop-sopan otak-otak itu tau gak aku minta ya teman-teman ada risol mini juga itu harganya 500an tapi rasanya enak banget dan ini aku beli ayam totalnya 30 ribu beratnya itu 1,4 oz gitu sama beli ceker 5 ribu itu semua 30 ribu ya dan ini hari ini yang mau masak itu suami aku ya teman-teman dia pingin banget bikin sop bakso gitu ini dia lagi motong-motong sukanya motong-motongnya di depan rumah gitu oke teman-teman jadi hari ini yang masak itu suami aku ini ini bikin apa ya mau disicip nih ihu huhu 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 bahas itu bumbunya apa aja Pak bawang putih bawang merah terus haram sama loiko nah dan ini ayamnya udah aku bersihin udah aku taruh per wadah-wadahnya gitu aku bagi sesuai kebutuhan aku ya karena keluarga aku itu kan keluarga kecil ya teman-teman jadi lebih mudah aja gitu ya nah disini ada ceker, ceker aku bagi menjadi 2 ini aku tadi beli 5 ribu inilah higusti Allah maaf ya, tadi aku beli 5 ribu itu dapet 17 terus disini ada kepala ati ambelas sama tulang-tulang gitu ini insyaallah rencana mau aku bikin ricah-ricah terus disini, eh ini dulu ya teman-teman, ini ada daging aku sengaja minta yang satu sisi dadanya itu aku minta diviletin sekalian, ini mau aku cincang terus disini untuk bagian paha sama dadanya, sama sayap ada sayap juga aku bagi menjadi 2 wadah ya teman-teman ini bisa dimasak 2 kali atau nanti mau aku ungkep dan ini untuk daging ayamnya aku cincang aja ya teman-teman karena aku lagi males ngeblender gitu blendernya udah aku taruh di dalam kardusnya jadi ini suami lagi nyuapin anak aku jadi si Dava ini masih sakit ya teman-teman tadi badannya itu panas tadi udah dipijet ternyata masuk angin sama yang kaki bagian kiri pahanya itu yang kiri itu ke seleo atau apa gitu mungkin karena dia sukanya loncat-loncat gitu gak mau apa kak enak enak gak? soba sonia teman-teman ii pahanya keliatan itu dan ini aku sudah nyiapin bahan-bahannya disini aku mau bikin pangsit goreng gitu ya teman-teman apa namanya ini aku cuma pakai bahan seadanya aja tapi walaupun bahannya cuma seadanya alhamdulillah rasanya itu bisa dinikmatilah ya teman-teman jadi ini semua aku campur jadi satu terus aku aduk-aduk sampai rata ini aku mau bikin buat isian pangsitnya dulu ya teman-teman nah setelah diaduk sampai rata hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah terus ini mau ditaruh di atas kulit pangsitnya gitu ya disini aku kasih tapi aku ngasihnya cuma sedikit aja gak perlu banyak-banyak terus untuk pinggirannya dikasih putih telur sebagai perekatnya ya teman-teman dan untuk membentuk pangsitnya itu sesuai selera masing-masing ya teman-teman disini aku itu baru pertama kali bikin ini ya teman-teman jadi hasilnya itu kurang maksimal dan ini aku lipat-lipat aja sebisa aku kira-kiranya seperti inilah ya dan hasilnya seperti ini nah lumayan lah ya teman-teman dan untuk hasil yang kedua ketiga itu hasilnya lebih jelek dari yang pertama nah lakukan terus sampai adonannya habis ya teman-teman nih hasilnya yang kedua malah lebih jelek dari yang pertama ya teman-teman misalnya gak apa-apa yang penting isinya ya teman-teman setelah adonannya habis disini aku udah mulai ngerebus pangsitnya aku ngerebusnya cuma sebentar aja ya teman-teman karena kalau kelamaan takut kulitnya itu sobek gitu dan ini ada yang kebuka mungkin apa namanya kurang ngasih ngasih telurnya jadi kurang merekat gitu ya teman-teman nah setelah direbus terus ditiriskan ya dan ini aku mulai menumis ini aku numisnya bawang putih dikasih cabai setan dihalusin terus aku tumis-tumis aja disini aku pakainya minyak sayur biasa ya teman-teman nah setelah ditumis-tumis disini aku tambahin telur telurnya itu sebelumnya sudah aku kocok lepas dulu ya teman-teman nah tapi telurnya gak langsung aku tumis gitu gak langsung aku orari karena aku mau telurnya itu biar bertekstur gitu ya teman-teman biar agak besar-besar gitu biar gak terlalu hancur gitu ya terus disini aku masukin tauge sama caisinnya dilanjut aku masukin bakso ini bakso sisaan suami aku masak ya teman-teman disini aku tumis-tumis aja pokoknya ini tuh sebisa aku seselera aku nah aku tambahin garam kecap asin sama merica bubuk terus terus untuk yang lain-lain itu kalau masak itu semua diselerakan sama selera masing-masing ya teman-teman tidak harus persis seperti ini nah terus disini aku tambahin kecap manis dan untuk sayurnya aku ini masaknya gak lama-lama ya teman-teman biar setengah mateng gitu biar masih keres-keres gitu dimakan nah pokoknya ditumis-tumis aja sesuai selera ya ini ala aku pangsit legino ala aku terus disini aku tambahin roiko ini buat kaldu bubuk ya teman-teman karena aku itu belum sempet beli totole gitu bulan ini aku gak ada belanja bulanan sama sekali jadi aku pakai yang ada aja ya teman-teman nah setelah mateng seperti ini ini sudah bisa disajikan dalam piring ya nah kita pindahin dulu nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman selamat mencoba selamat menikmati nah sekian dulu ya teman-teman vlog aku hari ini semoga videonya bermanfaat yang udah subscribe terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video ini aku juga terima kasih yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya like dan komen terima kasih sampai jumpa di video aku berikutnya ya aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye kiedy bye 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 Terima kasih.